Mau daftar KIP kuliah? Nah, segini yang lu dapetin dan begini juga syarat gaji orang tua lu agar bisa daftar KIP kuliah. Yuk kita bahas. Selamat datang di komo channel. Biasiswa KIP kuliah. Enak bener nih biasiswa. Udah mah lu dapet biaya pendidikan, biaya bulanan, dan lu dapet itu sampai lu lulus. Padahal, ada kok biasiswa-biasiswa yang cuma dapet biasiswa pendidikan doang. Cuma dapet biaya bulanan doang. Cuma dapet bantuan beberapa semester doang. Nah, ini lengkap nih biasiswa KIP kuliah. Lu bisa dapet semuanya. Gue nyamin, ngurangin beban biaya hidup lu. Oke, langsung aja. Tanpa apa-apa sih? Kita ke beritanya. Jadi, gue ambil dari kompas.com yang berjudul Syarat gaji orang tua agar siswa bisa daftar KIP kuliah 2024. Yuk kita bahas aja. Sesuai SMA dan SMK, sederajat yang ingin kuliah namun terkendala biaya, bisa mendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah 2024. KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek untuk calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan data dari Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial. Sebenarnya ada beberapa biasiswa lain dari Kemendikbud. Kayak biasiswa unggulan gitu. Nantilah di lain hari kita bahas itu. Kelanjut, bantuan ini bisa dipakai mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri atau PTN dan Perguruan Tinggi Swasta atau PTS. Selain membantu biaya pendidikan, KIP juga memberikan bantuan biaya hidup sesuai kluster tempat mahasiswa menimba ilmu. Sesuai petunjuk teknis tahun 2023, siswa yang diprioritaskan mendapat KIP kuliah adalah yang memenuhi kriteria ini. Nah ini kriteria ini. Pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Ketiga, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Keempat, mahasiswa dari Panti Sosial atau Panti Asuhan. Nah terakhir, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tapi, 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 kalau persyaratan di atas tidak terpenuhi, camabak bisa kok tetap daftar di KIP kuliah selama besar gaji orang tua lu memenuhi syarat beginian nih. Syaratnya, orang tua memiliki pendapatan kotor. Ini pendapatan kotor ya. Pendapatan kotor gabungan antara suami dan istri sebanyak 4 juta setiap bulan. Atau, bila pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga, maka paling banyak 750 ribu. Nah, pendapatan kotor adalah gaji yang diterima sebulan sekali sebelum dipotong pajak dan potongan-potongan lainnya. Seperti, potongan iuran WPJS ke tenaga kerjaan dan iuran WPJS kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan kotor. Nah, untuk contoh yang kedua ini, misalnya ya, gaji kotor orang tua lu kalau dijumlahin 5 juta gitu. Tapi keluarga lu tuh ada 10. Nah, itu kan per orang kan dapat 500 ribu tuh. Walaupun lebih dari 4 juta, tapi pendapatan per orangnya itu kurang dari 750 ribu. Itu masih diperbolehkan. Nah, lu mau tau gak sih? Apa-apa aja yang lu dapetin dari KIP kuliah ini. Nah, begini nih, rincannya nih. Rincan bantuan biaya pendidikan KIP kuliah itu kalau bantuan biaya pendidikan prodi akreditasi A itu maksimal 12 juta per semester. Terus, kalau akreditasi B itu maksimal 4 juta per semester. Terus, untuk prodi akreditasinya C itu maksimal 2,4 juta per semester. Jadi, ini tergantung dari seberapa bagus akreditasi prodi kampus lu. Sedangkan untuk bantuan biaya hidup, bila sebelumnya biaya hidup disamakan untuk semua daerah yaitu 700 per bulan. Jadi, sebelum-sebelumnya itu 700 per bulan. Nah, ini dibagi atas 5 besaran. Mungkin karena biaya hidup di daerah tertentu itu lain-lain. Jadi, dibagi aja nih. Pertama, ada biaya kluster. Biaya hidup kluster 1 itu 800 ribu per bulan. Kedua, biaya hidup kluster 2 itu 950 ribu per bulan. Kluster ketiga itu 1,1 juta per bulan. Kluster keempat itu 1,25 juta per bulan. Dan kluster 5 itu 1,4 juta per bulan. Jadi, tergantung daerah lu nih. Lu masuk ke kluster apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, emang sampai berapa lama lu dapat beasiswa? Nah, begini nih. Jangka waktu pemberian bantuan KIP kuliah. Kalau program reguler ya, sarjana itu maksimal 8 semester. Diploma 4 maksimal 8 semester. Diploma 3 maksimal 6 semester. Diploma 2 maksimal 4 semester. Terus, untuk program profesi, ini jangan salah, profesi juga dapat. Dokter maksimal 4 semester. Dokter gigi maksimal 4 semester. Dokter hewan maksimal 4 semester. Nurse atau keperawatan maksimal 2 semester. Apotekar maksimal 2 semester. Guru maksimal 2 semester. Jadi enak banget kan? Udah mah lu dapat biaya pendidikan, biaya bulanan, dan lu dapat itu sampai lu lulus. Dan itulah serba-serbi yang lu dapetin dari KIP kuliah dan syarat gaji orang tua lu agar bisa daftar KIP kuliah. Kalau lu mau request gue harus belajar apaan? Lu tinggalin di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau di channel mau ucapkan, terima kasih sebanyak-banyaknya.